Kembali bersama kami di Prime Time News, Pemirsa Putri Candrawati konsisten mengaku sebagai korombang pembarkosa Brigadir Yosua. Meski demikian, dalam sidang hari ini Putri menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua. Bagaimana keluarga almarhum Brigadir Yosua menanggapi keterangan demi keterangan yang disampaikan Putri dalam sidang hari ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Ibu Unda almarhum Brigadir Yosua, Rosti Simanjunta. Selamat malam Ibu Rosti. Selamat malam Ibu Rosti. Baik Ibu Rosti, sebelum kita mulai dialog kita, kita simak dulu cuplikan dari pernyataan Putri Candrawati di sidang hari ini. Lalu saya membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak. Aku menguat, aku menguat, tolong, tolong Ibu. Lalu kuat naik ke atas. Memegang kaki kiri saya. Dan menangis. Baik Ibu Rosti. Jadi Putri banyak menangis di persidangan hari ini ketika menceritakan kejadian yang disebut sebagai kekerasan seksual yang dilakukan Yosua pada dirinya di Magelang. Apa respons Ibu Rosti mendengar keterangan yang disampaikan Putri hari ini? Dalam persidangan hari ini terlihat di sini Putri Candrawati berusaha keras, menutupi kebohongan-kebohongan dan segala kejahatan yang dia telah atur di dalamnya bersama dengan ART-nya Buat Ma'arut dan Susi. Beserta yang ada di dalamnya. Dan mengikuti si kenario-si kenario yang dibuat suaminya tercinta. Seperti yang dikatakan dia di dalam persidangan yang sangat dia percayai. Namun, di balik ini semua ada keanehan di dalam kesaksian-kesaksiannya. Dia mengaku dilakukan pelecehan. Namun, Buat Ma'arut bisa berbuat Dengan sendirinya memegang tubuh seorang istri daripada atasannya. Jadi, di sini ada keheranan di dalam persidangan ini, di dalam kesaksian ini. Jadi, sungguh-sungguh luar biasa kejahatan yang mereka telah atur di dalam rencana-rencana pembunuhan yang mereka akan lakukan untuk selanjutnya di Duren Tiga. Ibu Rosti, dari rangkaian Persuamagelang sampai Duren Tiga yang tadi sudah ditanya oleh Hakim kepada Putri, apa yang membuat Ibu Rosti yakin kalau Putri sudah berbohong ia diperkosa oleh Yosua? Putri berbohong, jelas-jelas di sini Putri berbohong. Kalau seorang anak melakukan pelecehan, terhadap seorang perempuan, apalagi dia seorang ibu atasannya, tidak mungkin seorang anak sebebas itu melakukan pelecehan di rumahnya sendiri dengan keberadaan atau kondisi yang sangat dikelilingi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Memang di sini mereka sudah ada kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa yang mereka tutupi, yang mereka sengaja sembunyikan untuk berdali, membuat suatu dali pelecehan untuk memuluskan perencanaan pembunuhan yang mereka telah rencanakan. Ibu Rosti merasa aneh tidak ketika putri mengaku sudah dilecehkan Yosua, tapi tidak lama kemudian putri memanggil Yosua ke dalam kamar, kemudian meminta Yosua untuk mengundurkan diri sebagai ajudan dari Ferdi Sambo. Aneh tidak menurut ibu? Ya, sebagai ibu atau seorang perempuan, kalau seorang anak atau seorang laki-laki melakukan pelecehan atau kemerkosaan yang mereka sebutkan di akhir persidangan ini, karena pelecehan di pembunuhan 3 telah tertutup atau ditutup SP3-an, mereka malah mengirim ke arah pengurkosaan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi memang betul-betul aneh di dalam kasus yang mereka telah susun untuk melakukan perencanaan pembunuhan yang sangat keji dan biadab. Baik. Termasuk ketika Yosua dari rumah Saguling kemudian ke Durentiga berada satu mobil dengan putri dan putri tidak memperawasalahkan ketika Yosua satu mobil bersamanya, itu aneh tidak buat ibu? Seorang pelaku, seorang korban, kekerasan seksual, tapi mau semobil dengan pelaku. Ya, benar-benar sangat aneh. Ini benar-benar sangat aneh. Padahal mungkin seorang ibu, apalagi dia sudah mengerti di dalam hukum atau sebagai istri seorang pendegak hukum, apabila ada seseorang yang melakukan pelecehan terhadap diri kita, apalagi kita seorang perempuan, tidak sudi melihat muka orang yang melakukan pelecehan kepada kita. Itu adalah harga diri kita yang sangat rendah kalau kita mau bersama-sama di dalam satu lingkung, berada di dalam satu mobil ataupun di dalam satu rumah, satu atap bersama-sama. Bu Rosti, meskipun beralasan demikian ya, sudah menjadi korban, kekerasan seksual oleh Yosua, tapi tadi Putri menyatakan permohonan maafnya kepada keluarga Ibu Rosti atas meninggalnya, Brigadir Yosua. Apa jawaban Ibu Rosti? Pemohonan maaf Putri maupun Sambo ini adalah permohonan maaf yang penuh dengan kepalsuan. Di sini terlihat jelas mereka adalah manusia-manusia yang berhati keji, yang tidak memiliki hati murahnya sama sekali sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kalau seorang perempuan yang sudah melakukan perempuan kepada anak yang sudah dianggap anaknya selama ini bekerja, melakukan tanggung jawab sepenuhnya. apapun pekerjaan itu, tugas itu dilakukan anak dengan sepatut seformat-formatnya kepada atasannya. Jadi permohonan maaf Putri di sini hanya di pikir saja. Ini adalah tipu muslihat manisnya pikirnya berkata-kata. Jadi di sini adalah yaitu minta maaf yang penuh dengan kepalsuan. Oke, Ibu Rosti kami sudah tangkap. Pak Sudanda, terima kasih Ibu Rosti telah bergabung bersama kami di perangkat bisnis hari ini. Kita sama-sama menantikan bagaimana tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa minggu depan. Terima kasih Ibu Rosti.